Kor Lantas Polri bersama pengelola tol Tangerang Merak pada Sabtu 6 April 2024 mulai menerapkan skema delaying sistem untuk mengurai kepadatan di pelapuhan Merak. Kebijakan tersebut sebagai respons atas adanya antrean kendaraan penumpang hingga mencapai 8 km menuju gerbang tol Merak pada 5 hingga 6 April 2024. Menurut Kakor Lantas Polri Irjen A. An Suhanan, pengelolaan pelabuhan Merak berbeda dengan jalanan. Lebih lanjut ia menuturkan, skema delaying sistem ini memang tidak populer. Sistem ini dilakukan dengan penyekatan pada wilayah pintu pelabuhan Merak dengan mengaliri kendaraan untuk masuk ke pelabuhan. Implementasi delaying sistem akan dilakukan di tempat istirahat dan pelayanan km 43 dan km 68 arah Merak. Kemudian juga dilakukan pembatasan jalur transaksi di gerbang tol Cikupak. Seiring dengan delaying sistem ini, dilakukan juga pengaturan jumlah gardu transaksi termasuk dua gardu tandem di gerbang tol Merak dan bantuan petugas untuk tapping kartu uang elektronik pengguna. Hal ini guna mempercepat transaksi dan mengurangi antrean. Dilansir dari catatan Astra Infra, tercatat dari total 147 ribu kendaraan yang melintas di tol Tangerang Merak, sebanyak 8 ribu kendaraan melintasi gerbang tol Merak menuju arah pelabuhan Merak. Terima kasih telah menonton!